selamat menikmati saya mau mengawali pembuatan video selanjutnya dan lagi dan lagi semudah-mudahan saya jadi rajin upload videonya jadi saya akan mengawali ini dengan mengupload video mengenai source code lagi teman-teman ini terkait dengan AI atau artificial intelligence atau sistem cerdas yang berkaitan dengan sistem berhukum keputusan nah bagi teman-teman yang pengen pengen download ini pengen jadi ini referensi buat tugas kuliah teman-teman teman-teman bisa kunjungi timcoding.com untuk mendapatkan ribuan source code buat teman-teman berbadi atau online untuk skripsi dan sebagainya teman-teman bisa kunjungi timcoding.com ini dari berbagai teknologi dari android, arduino uno php, visual studio java dan juga javascript ada juga python ya dan pastinya ada juga AI ya teman-teman jadi teman-teman langsung aja banyak ya spk ya teman-teman teman-teman langsung aja kunjungi timcoding.com oke lanjut teman-teman kali ini saya mau nge-share aplikasi spk mengenai penilaian kinerja karyawan teman-teman kemarin saya share mengenai spk tapi metodenya beda kemarin saya menggunakan metode metode WP atau weighted product weighted product ya teman-teman nah kalau disini kita menggunakan metode SAW ya teman-teman atau simple adaptive weighting gitu ya berbeda dengan WP tapi tujuannya sama untuk melakukan support system ya oke yang pertama harus punya database dulu ya teman-teman setelah teman-teman download source code nya teman-teman masukkan disini database nya teman-teman namanya spk saw ya teman-teman namain terus teman-teman import database yang teman-teman download tadi ya lalu kita ganti nama database nya kalau beda ya di bagian koneksi ini kita buka disini teman-teman apabila teman-teman menggunakan php versi terbaru ini kemungkinan terjadi kesalahan ya teman-teman maksud saya bukan php yang yang lama banget bukan ini ya tetapi kalau php 8 mungkin ada beberapa yang tidak terbaca karena php 8 ini sudah terlalu tinggi gitu ya apa namanya versinya mungkin php versi 7 bisa baca ini sekarang saya pakai php versi 8 jadi saya gak gak bisa bukanya ya saya pakai php versi yang di bawahnya ya saya gunakan port yang berbeda kalau teman-teman pengen juga seperti saya pengen punya port yang berbeda juga teman-teman langsung aja kunjungin di bagian channel saya di bagian ini ya quick tips multiple php version disana lengkap pembahasan mengenai apa namanya membuat php teman-teman menjadi beberapa versi ya disini ada juga port ya teman-teman bisa tambahin initial port disini yang berbeda dengan port asli teman-teman oke langsung aja kita coba ya ini sudah ada disini ya admin admin ya kita seek in oke nah dimuncul sebuah informasi itu kan sebuah pemberitahuan stsql injection ya teman-teman bisa hapus nanti ya gak terlalu penting juga nah ini teman-teman halaman dashboardnya ini dan disini tentunya ada data pegawainya yang kita pengen lakukan perhitungan ya seperti ini teman-teman bisa tambahin terbaru datanya ya dan pembobotan kriteria pembobotnya misalkan hasilnya jatuh berapa kredisibilan berapa karena teman-teman mungkin mengetahui ya kalau teman-teman pemilih judul mengenai SPK atau sistem penunjang keputusan teman-teman mestinya tahu cara perhitungan manualnya dulu sebelum teman-teman implementasikan ke programnya ya tentu saja seperti itu nah ketika teman-teman sudah mengetahui cara perhitungan manualnya tentunya teman-teman paham maksudnya dari apa sih pembobotan dan apa sih kriteria dan lain sebagainya apabila kebobotnya kecil apa dampaknya gitu ya teman-teman sudah paham itu pastikan teman-teman sudah paham itu ketika teman-teman pengen memilih judul mengenai sistem penunjang keputusannya ini kriteria-kriteria yang kita pilih ya ini kriteria-kriteria yang kita pilih ya tergantung penelitian teman-teman apa saja yang ingin dinilai kriterianya ya ini berapa nilainya ya ini ya dari data kriteria yang ada ini klasifikasi berdasarkan jabatan ya teman-teman nah dari data kriteria yang ada dan dari pembobotan kriteria yang ada dari data-data gurunya ini kita bisa lihat hasil analisanya ya teman-teman kalau kita lihat disini teman-teman di laporan hasil analisa ya udah muncul teman-teman kriteria pertama kedua ketiga keempat sampai ke enam ya teman-teman di berbagai matriks-matriks disini ya di tahap pertama lalu tahap normalisasi teman-teman dan disini ada perenkingannya setelah dilakukan perhitungan matriks dan juga normalisasi maka dapatlah hasil akhirnya yang disini menyatakan kalau dokter Andes Bambang Setia Sudarma itu nilainya 100 lebih tinggi daripada kandidat kedua yaitu Faisal Haryanto maka dengan seperti ini yang kandidat pertama ini yang dipilih sebagai kandidat yang lebih baik teman-teman ya disini ada berbagai master ya data teman-teman bisa teman-teman lakukan input sendiri dan teman-teman ini terbuka teman-teman kalau teman-teman mau edit mau kembangin ini terbuka untuk ATM ya amati tiru modifikasi untuk project teman-teman untuk skripsi teman-teman silahkan manfaatkan secara bijak oke teman-teman mungkin singkat saja ya tutorial kali ini bukan tutorial ya share source code kali ini semoga bermanfaat teman-teman silahkan kunjungi teamcoding.com untuk mendapatkan aplikasi ini dan akses juga ke berbagai source code lainnya di berbagai teknologi lainnya dan juga teman-teman akan mendapatkan ribuan template premium dan juga akses ke kelas premium mengenai pembahasan mengenai android dan lain sebagainya oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati lanjutnya selamat menikmati Terima kasih.